Intro SMP Negeri 34 Kelurahan Basiri Selatan Banjarmasin Selatan menggelar ulangan penilaian tengah semester di sekolah mulai Senin 1 Maret hingga Sabtu 6 Maret 2021 Penilaian tengah semester ini tetap menerapkan protokol kesehatan bahkan mendapatkan pantauan wanpengawasan dari petugas Babin Kaptip Mas Poresta Banjarmasin Selatan SMP Negeri 34 Kelurahan Basiri Selatan Banjarmasin Selatan menggelar ulangan penilaian tengah semester atau PTS di sekolah mulai Senin 1 Maret hingga Sabtu 6 Maret 2021 Penilaian tengah semester untuk 10 mata pelajaran ini diikuti sebanyak 28 orang Penilaian tengah semester ini tetap menerapkan protokol kesehatan bahkan mendapat pantauan wanpengawasan dari petugas Babin Kaptip Nas Poresta Banjarmasin Selatan PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Banjarmasin Nuriyadi SPDMA WTKONI Prima TV besokan Jumat 5 Maret 2021 memadahkan bila kegiatan penilaian tengah semester ini dalam pengawasan dikenas Banjarmasin karena biasanya yang mengikuti PTS ini adalah siswa inklusi wansiswa yang memiliki ekonomi di bawah atau kadang memiliki smartphone jual masalah jaringan Kegiatan PTS ini bisa diberikan rekomendasi asalkan sekolah bisa memenuhi aturan protokol kesehatan Pertama kan kita merujuk pada peraturan daerah karena dalam daerah ini masih melakukan pembatasan-pembatasan sosial jadi kita menghargai itu nah namun dari sisi untuk menurunkan siswa secara umum atau PTM tatap muka itu belum kita lakukan namun secara desak tadi yang sudah kami katakan dalam kita melihat juga kemampuan ekonomi siswa, orang tua sehingga mereka belum bisa memenuhi pemenuhan sehingga itu perlu dilakukan pergabatan dan di kementerian pun ada yang namanya guru kunjung nah itu salah satunya nah mungkin di guru kunjung ini tidak bisa dilakukan mungkin ada semacam kendala-kendala dihadapi oleh di rumah jadi lebih baik guru menyuruh anak itu datang ke sekolah nah itu pun dalam protokol kesehatan yang ketat harus pakai masker, harus pakai cuci tangan itu harus disiapkan Nuryadi menambahkan ada beberapa komunitas yang telah mendatak kemudian membantu menyediakan atau memberikan handphone untuk siswa yang kurang mampu agar bisa mengikuti pembelajaran daring namun bantuan tersebut belum bisa menyentuh seberatan siswa namun dilakukan oleh komunitas tersebut secara bertahap selain komunitas, sekolah pun ujar Nuryadi keadaan tinggal diam tapi turut juga membantu proses pembelajaran dari rumah komunitas-komunitas yang membantu kan dari CSR membantu kita sudah berufaya mendata siswa-siswa yang masih belum mempunyai HP bisa juga sekolah itu sendiri juga bisa membantu dalam kegiatan proses pembelajaran dari rumah jadi ada komunitas-komunitas yang membantu kalau jumlahnya sendiri Pak mungkin masih banyak sekolahnya terutama kan sekolah-sekolah daerah pinggiran kita melihat sendiri kalau di daerah pinggiran itu perlu keperlihatan kita bersama selain apalagi kita kan menghadapi banjir kemarin di bulan Januari banyak banyak istilahnya dana-dana tidak tergugau oleh masyarakat nah jadi itu salah satu kendala juga sehingga perlu kita pikirkan bersama Nuriyadi Kadebisa menyebutkan berapa sekolah yang memperlakukan penilaian tengah semester di sekolah namun yang jelas sekolah ada berada di daerah pinggiran selamat menikmati selamat menikmati